Oke, yaitu si sam sipune sam simil bokoyo, artinya? Makan siang jam setengah satu. Lih, makan siang jam setengah satu. Sebelum masuk ke percakapan, kita bahas kosa katanya dulu ya. Di sini silahkan baca perkata sama, kalau tahu artinya boleh dibilang, maksudnya diucapin misalnya ini ironata artinya apa. Nanti kalau misalnya nggak tahu, baru saya kasih tahu. Oke, saya pengen lihat kalau masih ingat nggak nih, kosa kata yang belum pernah dipelajari ya. Ironata artinya bangun tidur. Tisba, eh benernya ceritanya. Sipta. Sipta. Ngecuci muka. Mata ya? Acimul mokda, makan pagi. Acimul mokda, jadi kayak tadi ya, acimul mokda. Carapan acimnya pagi, mokdanya makan, makan pagi. Lanjut. Huisae, ga ada. Pergi kerja. Ini bukan hui, tapi bacanya huwe. Oh, iya huwe. Oh, sama. Ini dibacanya huwe. Jadi huwe sae kata. Huwe sae kaya. Huwe sae perusahaan atau kantor bisa ya. Jadi pergi ke kantor. Lanjut. Ira da, kerja. Kerja, betul. Sipta, istirahat. Sipta, istirahat. Macau. Jom si mel mokda, makan siang. Makan siang, oke. Cibeo da, datang ke rumah. Pulang ke rumah. Bisa datang, bisa pulang. Jadi ada dua nih. Kalau Cibeota datang ke rumah. Jadi dia udah tiba-tiba di rumah gitu ya maksudnya. Tapi ada juga Cibekata. Nah, kalau Cibekata ini yang pergi atau pulang ke rumah. Nah, jadi bedanya cuma kayak nyampe rumah sama pulang ke rumah gitu. Misalnya kita nanya ya. Oh, kamu udah di mana? Oh, Cibewasa. Cibeota jadinya waso kalau past tense ya. Oh, nah Cibewasa ya. Oh, aku udah nyampe rumah. Udah datang di rumah gitu. Tapi kalau Cibekata, baru artinya pulang. Pulang. Oh, iya. Jadi ada dua ya. Cimunisya ya, ada pertanyaan? Belum ada sih. Belum ada ya. Ini saya hapus ya. Nanti kan ada record-nya. Jadi kalau misal mau di-review, bisa lihat videonya. Oke, Lanjut. Yuk ke saya. Jangan bodak. Artinya belanja. Mbak Sayang. Dia Canggol Pota yang membedakan dengan kata shopping hata. Tahu ya arti shopping hata ya. Kalau shopping hata kan berbelanja. Tapi bedanya, kalau shopping ini dia belanjanya bukan kebutuhan sehari-hari. Contoh gimana? Contoh kayak sepatu, baju. Itu kan bukan kebutuhan sehari-hari. Nah, sedangkan kalau Canggol Pota itu kita kayak belanja bahan makanan, belanja alat mandi, atau kebutuhan bulanan. Jadi kalau gampangnya kita bilang belanja bulanan, gitu ya. Buah, makanan, gitu. Canggol Pota. Sedangkan shopping hata bukan kebutuhan pokok. Nah, Canggol Pota ini mungkin Cia tahu arti kata pasar, eh kata bahasa kurangnya pasar? Si Canggol Pota. Si Canggol Pota. Si Canggol Pota, dari kata Canggol Pota ini. Si Canggol Pota itu juga maksudnya Bota kan melihat ya. Jadi lihat-lihat pasar alias belanja ke pasar. Nah, itu juga yang bedakan nanti kalau shopping hata, shopping berbelanja ini identik sama mall. Sama Bek Khoa Jom nantinya. Sedangkan kalau yang Canggol Pota ini identik dengan si Canggol Pota. Lebih ke pasarnya. Itu yang bakal bilang. Oke. Teh, nalaman? Yori ada masak. Masak, oke. Masaknya gimana, Sam? Jonyogul Mokta. Jonyogul Mokta. Makan malam. Ya. Kopi Rul Masida. Minum kopi. Masaknya, kopi Rul Masida. Kalau dia minum susu. Uyu. Uyurel Masida. Uyurel Masida. Uyurel Masida. Baca ya. Dek. Tahun. Undong Hada Olahraga. Undong Hada. Lanjut. Televijun. Jounel Boda. Nonton televisi. Oke. Untuk bahasa koreanya TV, bisa dua. Bisa Televijun, atau kadang mereka singkat juga TV. Sama ya. Sama kayak kita bilang, televisi sama TV. Jadi ada singkatannya juga. Oke. Lanjut. Conwa Hada. Conwa Hada. Maksud saya. Nanti ada juga kata lain dari kata menelpon. Bukan Conwa Hada, tapi Tongwa Hada. Tongwa Hada ini juga artinya menelpon. Bedanya apa kalau Conwa itu dari bahasa asli Korea, kata asli Korea. Sedangkan Tongwa, Tongwa itu kata Sino Korea, yang dari laksara mandarinnya. Oke. Tapi sama ya. Lanjut. Terakhir. Jada tidur. Jada tidur. Oke. Cowa ya. Oke. Ada yang pengen ditahun nggak kosa kata yang lain? Terkait kegiatan. Nggak ada ya? Oh, ada. Di mana, Sam? Ini kan tentang kegiatan ya. Dari bangun tidur, bekerja, sampai tidur lagi. Ada apa-apa kata yang mau Cia tahu nggak selain ini? Mau, Sam. Iya. Apa ya, Sam? Sehari-hari juga ini sehari-hari kita, Sam. Mungkin ada yang misal Cia penasaran bahasa Korean ini apa ya? Belum ada sih, Sam. Belum ada ya? Oke, nanti sambil jalan lagi ya. Cila ya. Nah, untuk tata bahasanya, ayo, uyo, sama satu lagi, yoyo. Pernah belajar ya? Sudah ya. Masih ingat nggak ini? Masih. Semoga ingat nggak. Oke, kita lihat ya. Dia ditempelkan di belakang Tung Sa. Tung Sa ini artinya kata kerja. Sama Tung Sa kata sifat. Ditempelkan. Kalau sudah ditempelkan terus ngapain? Tung Sa Gina Sang Tere Sosuragona Cilmunate Sayonganta. Dipakai ketika Cilmun bertanya atau Sosurada menyatakan atau menjadikannya sebagai predikat dari keadaan ataupun kegiatan. Tung Sa itu aktivitas, kemudian Sang T itu kegiatan. Jadi bisa untuk menyatakan atau menanyakan. Ada dua. Terus kalau di akhir suku katanya, kalau suku kata terakhir itu ada A dan ada O, maka dia pakainya A. Tapi kalau ternyata A sama O-nya nggak ada, maka dia pakainya O-yo. O-yo. Dan untuk yang berakhiran Hada, kalau Hada ini ditambahnya dengan Yoyo. Tapi dia Hada sama Yoyo, ini langsung disingkat jadinya He-yo. Makanya sering dengar Sarang He-yo. Sarang He-yo. He-yo itu dari kata Hada. Sarang Hada jadinya Sarang He-yo. Nah ini untuk Hada. Silahkan baca contohnya. Jigem Mo-he-yo. Jigem Mo-he-yo dari kata Hada. Jigem artinya apa? Jigem sekarang. He-yo ini dari kata Hada. Berhubung Hada-nya bakal berubah jadi He-yo. Cuma Hada doang, jadi langsung jadi He-yo. Jadi Jigem Mo-he-yo. Kalau kata dasarnya kan bukan Jigem Mo-hata, tapi Jigem Mo-he-yo. Ngapain sekarang? Kalau Mo-he-yo dari kata apa? Boda. Betul. Dari kata Boda. Nah tapi kalau Danya kita hilangkan. Jadi Bo-ayu. Jadi Bo-ayu. Di sini Boda. Karena ada vokal O, maka ditambahkan dengan A-yo. Nah kalau itulah nih O sama A, ditambahkan jadinya Wa. Jadi Wa-yo. Wa-yo. Berarti orang ini sekarang lagi nonton TV kan ya. Lanjut yang nomor dua. Jigem Mo-he-yo. Kopi-re-ma-so-yo. Kopi-re-ma-so-yo. Sekarang dia ngapain? Lagi minum kopi. Lagi minum kopi. Tadi bahasa Koreannya minum kan masita ya. Iya masita. Masita. Tapi saat Danya hilang. Nah di sini di suku kata terakhir tidak ada A ataupun O. Jadi pakainya? O-yo. O-yo. Oke. Nah di sini ada vokal I terakhir ya. Karena nggak ada bacim maka vokal kalau ketemu sama A-yo-oyo harus disederhanakan. Di sini ada I ketemu sama O. Kalau I ketemu sama O jadinya Y-yo. Y-yo. Jadi masyo-yo. Jadi bukan masih O-yo tapi masyo-yo. So-yo. Lanjut yang sambal. Jijim undong heyo. Anio. Cuyo-yo gel mogoyo. Berarti? Undong heyo dari kata? Undong hada. Betul. Ini dari kata hada. Jadi heyo. Kalau hada otomatis jadi heyo. Cuyo-nyogel mogoyo dari kata? Mogta. Mogta makan ya. Jadi mogoyo. Oke. Sudah ya. Sekarang kita coba. Saya bakal tanya. Ubah kata berikut yang saya tunjuk dalam bentuk A-yo-oyo. Oke. Irhata jadinya? Irhon nayo. Oh. Irhata. Irhata. Irhon nayo. Irheo. Hadanya jadi heyo. Jadi A-A. Jadi irheo. Oh yang itu nggak kebaca? Hadanya. Hanya udah nggak kebaca. Jadi irhata langsung. Pokoknya hadanya jadi heyo. Irheo. Lanjut. Sita. Sita. Sisyoyo. Di sini waktu danya hilang kan kita tinggal tambahkan O-yo ya. Iya. Sita ditambah O-yo. Di sini karena ada bacim. Maka vokal I yang ini sama vokal O-nya nggak perlu disederhanakan. Soalnya mereka kayak pengen nyambung gitu ya. Tapi kehalang sama bacimnya di sini. Jadi nggak bisa nyambung. Jadi otomatis bakal langsung aja. Jadi sisoyo. Sisoyo. Sisoyo ini artinya bisa membasu atau mandi. Sisoyo bisa mandi. Baik. Yang lain lagi saya coba. 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 Yang mana? Yang Jona Hata Jona Heo Jona Heo Jona Heo Artinya menelpon Oke Limunisya ada pertanyaan dulu Yang Saya menelpon Jadinya Jona Heo Betul Jona Heo Wanya enggak dibaca Yang mana? Kan Jona Jona Heo Hanya ini ya Hanya kan jadi Heo Nah jadi Jona Heo Jona Heo Jona Heo Jona Heo Ada lagi? Udah saya Udah ya Baik Oke Kita ke percakapan Oke Tewar Silahkan baca Percakapannya Jona Soe Suwan sih Jona excuse Tewan si Selamat menikmati 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 Jadi disini Selamat menikmati Selamat menikmati Oke Jadi Selamat menikmati Pakai Setengah Jangan artinya Oh Selamat menikmati Kalau cuma Menikmati Pada kata Kan Dari petang Menikmati Menikmati Jadi Pasti Artikel E Yang pertama Artikel E Yang pertama Kemarin 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 ini, dia enggak bisa pakai partikel E. Contoh gimana? Contoh Cia kemarin pergi ke sekolah. Cia si ga oje. Oje-nya enggak pakai oje-e gitu ya, tapi oje aja. Oje hakyo-e-gayo. Atau Cia besok pergi ke Korea. Cia si ga neil, langsung aja neil enggak pakai neire enggak usah. Neil hakyo-e-gayo. Ode, hanggu-ge-gayo. Misalnya kayak gitu. Jadi ingat banget, yang enam ini dia enggak bisa pakai E. Enggak boleh pakai E. Oke. Saya akan baca contoh percakapannya. Mioci-e-jayo. 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 Berapa? Jam berapa? Jadi kamu tidur pada jam berapa? Atau ini artinya bisa di atau pada gitu ya. Tidur pada jam berapa? Yolci-e-jayo. Dia tidur jam berapa berarti? Jam delapan. Oh, yol. Yol? yolci-e-jayo. Jam sepuluh. Jam sepuluh. Ne, Cia si nunyo? Kalau Cia si? Cia si ga miyot si e-jayo? Jawabnya gimana sih? Jam aku tuh bingung sama jawabnya. Enggak apa-apa. Langsung ini kayak gini dia tinggal jawab kasih jam terus pakai E baru Jaya. Si ya si ga si e-jayo. Jam 6 sore tidur. Jam 6 pagi. Oh, tidur. Kayaknya bangun jolah lupa. Jaya kan tidur. tidur jam 11. Jam 11 berarti yolhan yolhan si yolhan yolhan si e-jayo. Cia yolhan si yolhan si yolhan Yibon onje undong yoy acime undong yoy berarti dia nanya kapan olahraga. nah disini ada kata onje tapi dia enggak pakai e kan ya. Karena disini tadi karena kapan ini enggak boleh pakai e jadi bukan onje cukup onje aja. Kapan olahraga. Dia olahraganya pada waktu pagi. pagi betul. Chiyashinin Chiyashido acime undong eo? Hungin. Chiyashido Chiyashida acime undong eo? Oh anio. Anio undong anio. Oke. Chiyashiki undung aneo, saya juga tidak olahraga sambon tiga onel undung onel undung heo aneo nail acime acime heo benar, benar onel undung heo artinya hari ini olahraga terus dia jawab enggak, besok pagi baru olahraganya oke, betul ya nail acime heo enggak, besok pagi aja ngelakuinnya saya cua yuk Israel, ada pertanyaan dulu belum ya kita lihat bentuk percakapannya bila bila kemudian bila Tadi samsipun bisa diganti dengan apa? 12.30.30.30. 12.30.30. Tadi samsipun bisa makan? Tadi samsipun bisa makan? Tadi samsipun bisa makan? Makan nggak? Makan siang nggak? Berarti pakai e nggak sih? Kalau waktu pakai e. Jadi kalau ada keterangan waktu, baik jam, hari, tanggal, kan pakai e. Jadinya. Oke. 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 Baik. Untuk materinya udah. Sekarang kita lihat ke latihan ya. Lihat di jamnya. Nah, contoh jam. Ini jamnya jam 6 am. Jam 6 pagi berarti. Nah, terus di sini ada kalimat. Apa? Silahkan baca. Jigemen. 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 Bamin. 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 Tadi apa? Malam. Malam. Nah, kereso. Igo macayo. Tril yoyo. Salah atau benar? Salah. Salah ya. Jadi kita bilangnya. Tril yoyo. Ini artinya salah. Kalau benar artinya. Bahasa koreanya. Macayo. Tril yoyo. Salah. Macayo. Benar. Oke. Jadi kalau nggak sesuai sama jamnya. Nanti si Chia bisa bilang. Tril yoyo. Atau kalau ternyata benar. Nih. Nih. Macayo. Sa ilpon. Nomor satu. Oke. Silahkan baca. Kemudian nyatakan salah atau benar. Jigemen. Acim. Nih. Macayo. Macayo. Nih. Acim. Mioci. 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 Petit觉. EdJohn. 7시. Padatangăm. 7시. Zambia. Oh nen Rancho. Yes good. Cepal. Teraho vartinya. Terus moc**. Meer. Nih. vostru harus. Saatnya. Ternyata. Elhanous. 11. ojon yoransi ojon yoransi ojon yoransi berarti masuk apa? kalau dia tidak masuk ohu maka masuk ojon ojon bisa ya atau acin bisa juga nomor 3 Czy wichu muu han si imita iya nema jewe nema jewe han si imita acim ohu atao jonyok atao bam ohu ohu han si imita pero may seem to yang terakhir kenapa salah karena ini PM bukan AM, bukan pagi betul ya, bukan ojon, berarti disini harusnya diganti dengan cigemen cigemen ini, aku cari bagus ya kita lihat lagi disini contoh, ini pertanyaannya kapan kamu berolahraga? kita lihat, ada mataharinya masih di bawah, berarti kan masih pagi jangan lupa partikel E-nya saya berolahraga pada pagi hari nah, kalau E-bon, silahkan baca dan jawab ? game jump jam Oke, 좋아요. Jare soyo. Bame untung heyo. Ya, Yvonne. Onje kopirol masyoyo? Ojon. Kalau waktu ini kan di atas ya, ceritanya berarti udah siang. Kalau tengah hari? Nats. Pakai nut selesai? Jomsim. Oh, jomsime. Jomsime kopirol masyoyo. Jomsime kopirol masyoyo. Kalau nut itu kan dia ini ya, maksudnya luas waktunya. Waktunya pokoknya dari pagi sampai ketemu sinja itu kan nut. Sedangkan ini kan dia spesifiknya di tengah hari. Tengah hari pada saat mataharinya udah tinggi. Jadi, jomsime kopirol masyoyo. Jomsime kopirol masyoyo. Selamat menikmati 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 Oh Karin kalau makan malam, malam banget ya? Emang kalau nggak teratur Bukan Nah, sekarang Jidanshika 아침을 몇 시에 먹어요? Um, 오전 10시에 아침을 먹어요 10시 잠 10분? Sarapan? Ya Ok, 그럼 Jidanshika 몇 시에 자요? 10시 잠 12시 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 잠 12 SD gitu, jadi kaget. Oke, baik. Oke, selamat menikmati ya. Sudah benar ya. Sekarang silakan kita bakal baca sedikit. Oh, disini. Harusnya sih ada soal listeningnya ya. Sebentar. Oh, nanti jadi PR aja. Sekarang kita bakal latihan baca biar tahu juga soal kebudayaan Korea ya. Kalau misal tahu artinya boleh dicapin artinya. Kalau enggak nanti saya bantu. Yang malah saya minta. Dari atas ya. Culgen cigane cikim cikim sida ini huruf B. Oh, cikip sida. Cikip sida. Artinya enggak tahu saya. Oh, oke. Culgen. Culgen ini artinya waktu berangkat kerja. Culgen berangkat kerja. Sikian tadi waktu ya. Dan cikip sida ini dari kata cikida. Cikida artinya menjaga menjaga atau menaati. Jadi, maksudnya ayo kita taati waktu kerja alias ayo kita kerjanya on time sesuai waktunya. Kayak gitu. Kalau untuk kata bahasanya ini nanti kita pelajari lebih lanjut ya. ini cuma pengenalan saja tentang budaya kerja mereka. Oke, silakan dibaca. sulgen sigan sibun cun cunenun cik jange du cage ya ham nida. Oke, sulgen sigan Oh, sebentar kita coba lihat perkalimat ya. betul sulgen sigan tadi apa? Berangkat kerja. Waktu berangkat kerja sigan waktu ya. Sipun jone 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 itu artinya sebelum sebelum cik jang nah cik jang ini kata lain dari huesa apa huesa tempat kerja kalau huesa itu artinya kayak company office tapi kalau cik jang tidak terbatas pada office jadi bisa aja misal ke pabrik ke ladang ke toko nah pokoknya cik jang itu tempat kerja secara umum gitu cik jang cik jang docak keah ham nita ada kata docak kata docak kata ini artinya tiba docak keah ham nita disini ada tata bahasa artinya harus berarti kita coba bisa diartikan ini waktu kerja 10 menit sebelum tempat kerja harus tiba berarti kira-kira artinya sebelum sebelum berangkat kerja 10 menit ngerti kita bisa dari belakang ya dari belakang disini kita harus tiba di tempat kerja kita harus tiba di tempat kerja kapan 10 menit sebelum waktu kerja sebelum waktu mulai atau sebelum waktu berangkat kerja jadi harus 10 menit udah ada di kantor misalnya udah ada di toko udah ada di pabrik lanjut kemudian 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 saya ini hamida de julgen Shigani waktu mulai kerja atau berangkat kerja ahopsi rameon ini kayak jika gitu ya jika waktu mulai kerjanya itu jam sembilan maka yodol si osip bun jem jem ini artinya sekitar jadi sekitar jam berapa jam 8.50 menit kita harus tiba sekitar jam 8.50 kalau jam kerjanya dari jam sembilan lanjut gerigu iral iral jumbirul jumbiranun kutsi jauh semida gerigu kemudian gerigu kemudian iral jumbi jumbi itu artinya persiapan iral jumbi artinya persiapan kerja persiapan kerja jumbirul hanen gosi jauh semida jauh semida dari kata cota bagus jadi maksudnya gerigu iral jumbirul hanen gos melakukan persiapan kerja jauh semida bagus atau bahasa kita dan kemudian sebaiknya sebagusnya gitu ya sebaiknya kita melakukan persiapan kerja jadi maksudnya jam 8.50 kita datang udah nyampe nih nah jadi 10 menit itu kita siap-siap aja dulu rapiin tempat ke apa-apa baru jam 9 mulai kerja gitu oke Cilbun Isla ada pertanyaan kalau pertanyaan sih belum ada sem cuma paling masih kaguk dibacanya sih sem karena belum terbiasa sama buat ngerti innya iya nggak apa-apa ya oke ini sebenernya masih ada lagi mau dilanjut tapi waktunya udah lewat ya bisa Cia baca ya Cia baca nanti bisa pelajari disini kan ada artinya dikit-dikit nah kalau misal saya nggak tahu debubun ini artinya apa boleh cat aja atau sijak hamidani artinya apa boleh cat atau mau cari di kamus juga bisa gitu ya nah terus PRnya PRnya ada dua Cia ada listening nanti sama audionya ya audionya tiga soal sama readingnya eh audionya lima soal sama readingnya lima soal juga jadi total 10 soal nah ini dikumpulkan jangan sampai mepet hari minggu jadi bisa saya bantu koreksi ya oke 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 girl oner yuki kasih kuyuh untuk hari ini sampai sini oke dalam jual itu mana yo ketemu lagi pekan depan ya oke oke kerjakan pekasnya dengan baik kalau ada yang bingung jangan sungkan cat aja kapanpun boleh cat oke nggak ada batasan begitu nah girl juma Icai wunese yoy happy weekend samsalamnita selamat menikmati